Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel, balik lagi sama Reysha, hari ini Reysha lagi di Auto Project Garage lagi, dan di samping Reysha udah ada Toyota Ryze yang mau borong aksesoris-aksesoris terbaru dari Auto Project, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita lihat yuk apa aja yang bakal dipasang dan proses pemusangannya seperti apa, dan nanti di akhir video kita bakal nge-review satu-satu aksesoris yang sudah dipasang di Toyota Ryze ini, pokoknya stay tune. Nah sahabat Toto, untuk aksesoris-aksesoris Ryze-nya udah dipasang di mobil si Ryze-nya nih, nah kita bakal review satu-satu apa sih aksesorisnya udah dipasang, mulai dari interiornya dulu, jadi semuanya ini panel-panel covernya itu sudah dipasang di mobil ini nih, mulai dari pertama, ini ada panel untuk stir, dan ini dia detailnya karbon, dan yang kedua itu dia ada yang untuk bagian handle dalam, ada covernya juga, warna karbon juga, kemudian yang ketiga ini ada si panel untuk armrest, dan ini dia juga nggak mengganggu si fungsi tombol-tombol jendela-jendelanya, jadi masih berfungsi semua, tidak mengganggu sama sekali, dan juga dia sudah hadir dalam satu set, jadi dua depan, dua belakang sudah tercover semua, kemudian yang keempat itu dia ada center untuk cover AC bagian tengah, ini sudah di cover juga, ini pakai warna black karbon juga, jadi semua senada, kemudian di panel AC-nya juga sudah kita pasangin, habis itu ada juga ini panel shifter cover, jadi untuk bagian gigi, dan juga tidak mengganggu si posisi dari shifter-nya ya, dan kemudian juga ada lagi nih, ini adalah center cup holder punya auto project, ini ada logo auto project-nya juga di dalam, dan ada anti-slip-nya juga, dan ini bisa berfungsi untuk cup holder atau bottle holder, dan juga ini ada slot juga untuk teman-teman bisa naruh kartu, ataupun uang, gitu, dan ini juga sudah didesain sesuai dengan ukuran kartu di Indonesia juga, jadi tidak bakal kegedean, jadi nggak goyang-goyang gitu, dan ini juga pemasannya sudah plug and play juga, dan ini aman banget, nggak bakal copot-copot, dan ini juga sama nih sahabat Toto, ada aksensi carbon-nya juga, jadi semuanya sudah tertutup dengan cover-cover yang warnanya black carbon, jadi interior mobil juga makin sporty pastinya, nah habis itu, ada juga nih aksesoris yang dipasangin di frame pintu mobil, langsung aja kita lihat. Selanjutnya yang sudah terpasang adalah si door seal plate ini, yaitu untuk melindungi bagian frame itu mobil nih guys, dan yang sudah terpasang ini adalah door seal plate yang no lamp, jadi bisa dilihat ini itu tidak ada lampunya, tapi tulisan rising-nya itu dia warnanya merah, jadi tetap stand out juga, kalau misalnya kalian buka pintu langsung kelihatan, jadi kalau misalnya sudah pasang door seal plate, nggak cuma melindungi aja, tapi bisa dilihat desainnya stylish, jadi pastinya bikin mobil makin keren juga, langsung aja yuk kita next lagi ada aksesoris apa lagi yang sudah terpasang di mobil rising-nya. Selanjutnya ini juga ada trantre, jadi ini pelindung bagian bagasi belakang, dan ini dia materialnya adalah karet ya sahabat oto, dan ini juga mudah banget dibersihin, jadi kalau misalnya kalian bawa barang-barang cairan, atau barang-barang yang kotor, terus kotorannya tumpah ke bagasi kalian, jadi aman banget, tinggal dibersihin aja ininya, dan ini juga dia anti scratch juga, dan juga nggak mudah pecah, jadi aman banget kalau misalnya kalian juga bawa barang-barang berat, dan juga ini dia itu om fit size banget, kalian bisa ngeliat sampai ujung-ujungnya itu tertutupi, jadi kalau misalnya sekarang udah bawa barang-barang bawaan di belakang bagasi, mau yang berat, mau kotor, mau yang basah, aman. Nah, rising-nya juga udah kita pasangin, udah kita ganti lampu sand-nya dengan LED sequential signer kita, dan ini bisa dilihat sekarang lampunya itu jalannya running atau jadi berjalan seperti ini ya sahabat oto, jadi makin keren juga tampilannya, dan juga kita juga udah pasangin asterisk crank guard, yaitu pelindung bagian mesin bawah mobil, jadi kalau misalnya Raize ini jalan kencang di jalan, kalau misalnya ada pentalan batu, kerikil, itu aman banget mesin mobilnya, jadi nggak bakal rusak gitu ya, dan juga dia ada lubang-lubangnya juga yang sudah disesuaikan dengan lubang-lubang yang ada di dalam mobil ini, jadi kalau misalnya mau ganti oli, aman juga, nggak perlu dibongkar-bongkar lagi. Oke sahabat oto, itu semua aksesoris yang udah kita pasang di mobil Raize-nya, pokoknya buat teman-teman yang mau langsung pasang di mobil kalian, bisa langsung datang ke Auto Project Garage, kita ada di rukus dari Square Blocky nomor 8, kalian bisa langsung datang, bisa lihat produknya, bisa fitting juga, bisa langsung pasang di mobil kalian, jadi nggak perlu nunggu-nunggu lama lagi, pokoknya jangan lupa nih, share video ini, dan juga like video ini, siapa tahu banyak teman-teman kalian yang membutuhkan informasi mengenai Aksos Auto Project, dan khususnya untuk mobil bar seperti Raize, Rocky, dan juga Siti Hatchback, pokoknya juga jangan lupa follow Instagram, dan juga tiket kita di add Auto Project, karena banyak banget informasi menarik tentang dunia otomotif di sana. Oke segitu aja video kali ini, semoga membantu, pokoknya thank you guys for watching, see you on next video, Auto Project, bikin mobil auto keren, bye-bye! sub indo by broth3rmax